Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan pelajaran biologi hari ini kita akan membahas tentang gametogenesis gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau serkelamin terjadi pembelahan secara miosis, baru pada hewan dan manusia, terjadi pada testis dan ovarium gametogenesis sendiri pada manusia ada dua ada spermatogenesis atau proses pembentukan sperma dan oogenesis atau proses pembentukan hofum kita bahas dulu tentang spermatogenesis spermatogenesis ini terjadinya di testis dalam testis ada saluran yang berkelok-kelok saluran panjang ini namanya tubulus seminiferus jika tubulus ini disayap maka bentuknya seperti ini kita cuplik gambar yang sebagian ini jadi seperti ini anak-anak ya nah pada bagian tepi-tepi dari tubulus ini ini ada sel induk sperma ya atau spermatogonium kemudian dia melakukan pembalan lahan mitosis yang berulang-ulang nantinya sebagian itu akan mengalami membesar jadi spermatosid primer terus spermatosid primer ini akan melakukan pembalan meiosis 1 dan 2 akhirnya terbentuklah sperma yang aktif sperma yang aktif terjadinya di sebagian dalam kalau sudah seperti ini ini akan disalurkan sini menuju ke epididilis dan disimpan kita lihat proses dari spermatogenesis diawali dari tepi-tepi tubulus seminiferus yaitu spermatogonium kita lihat kromosumnya ada 4 kemudian spermatogonium ini dia mengalami pembelahan mitosis yang banyak kemudian beberapanya akan menjadi spermatosid primer muatannya masih 4 kromosum atau diploid kemudian mengalami meiosis 1 menjadi 2 sel yang kromosumnya separuh jadi pada fase ini namanya spermatosid sekunder dia sudah kromosumnya haploid kemudian mengalami meiosis 2 menjadi 4 sel yang namanya spermatid ini juga haploid kemudian spermatid ini mengalami pemasakan diberi kepala dan ekor maka dia menjadi spermatosua nah ini kita lihat dari 1 spermatosid primer akan menjadi 4 spermatosua yang fungsional spermatosua muatannya juga haploid oogenesis adalah proses pembentukan ovum tempat terjadinya ada di ovarium nah pada saat masih embryo ovarium ini sudah bekerja anak-anak jadi pada sel indok ovum ya namanya oogenesis ini sudah dia mulai berkembang ya berkembang nah perkembangan dalam follicle ini sudah kita pelajari di kelas 11 jadi kita di video ini ibu akan memfokuskan pada pembelahan selnya ya pada ini daerah ini ini masih namanya oogenium kita lihat kromosumnya masih 4 ya ini disebut 2N ya atau diploid ya masih diploid nah kemudian oogenium ini akan membesar atau berkembang dia menjadi oogenesis primer ya kita lihat ini kromosumnya masih 4 tapi masih masih ada kromatidnya atau dia masih diploid kemudian oogenesis primer ini akan mengalami pembelahan myosis 1 menjadi 2 sel yang tidak sama besar yang besar kita sebut oogenes sekunder dan yang kecil kita sebut badan polar 1 nah pada saat myosis 1 ini pembelahan myosis 1 ini maka sel-selnya sudah kromosumnya dalam keadaan haploid selanjutnya melanjutkan pada pembelahan myosis 2 nah yang oogenesis sekunder ini nantinya menjadi sel yang besar namanya otit dan yang kecil dengan pembelahan pada polar body 1 ini maka dia akan menjadi 2 sel jadi sama ini jadi 3 sel kita sebut badan polar atau polusik 2 ya nah selanjutnya otit ini akan berkembang menjadi ovum yang haploid juga gitu ya nah anak-anak oogenesis ini kita ingat-ingat lagi ya mulainya pada saat masih embryo tapi ini tidak langsung terus bekerja gitu tapi dia stop pada saat embryonya lahir atau bayinya lahir kemudian teruskan pada saat pubertas ya sampai fase ini kemudian kalau ada fertilisasi dari sperma maka dia akan dilanjutkan menjadi ovum anak-anak sekarang kita bahas perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis spermatogenesis tempat terjadinya di testis kalau oogenesis di ovarium spermatogenesis mulainya saat pubertas dan kalau oogenesis mulainya saat embryo nah spermatogenesis dihasilkan 4 sperma fungsional nah kalau oogenesis dihasilkan 1 saja ovum fungsional ya dengan 3 polar body tadi nah spermatogenesis itu terjadi terus berlangsung terus sampai organismenya mati ya kalau oogenesis dia selesai pada saat seseorang menopaus atau tidak ada ovum lagi yang dikeluarkan nah anak-anak sekarang kita belajar tentang spermatogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi dia pembentukan spermanya namanya dan anak-anak mikrosporogenesis ya tempat terjadinya anak-anak di genang sari nantinya akan dihasilkan serbuk sari yang mengandung 3 inti sel kita lihat dulu ya nah ada sel induk serbuk sari namanya mikrosporosit mengalami miosis menjadi 2 sel miosis 1 ya baru itu mengalami miosis 2 menjadi 4 sel nah ini 4 sel yang saling melekat ya kemudian anak-anak selnya ini tidak membelah lagi cuma inti selnya aja yang membelah ya karyogenesis pembelahan inti sel inti selnya berupa membelah menjadi 2 jadi ada inti generatif atau nukleus generatif dan nukleus saluran serbuk sari atau disebut inti vegetatif inti vegetatifnya tetap anak-anak ya tapi inti generatifnya akan membelah menjadi 2 ya membelah menjadi 2 menjadi nukleus sperma atau inti generatif 1 dan inti generatif 2 ini untuk masing-masing sel yang ada di atasnya ini ya yang setelah miosis 2 ini sehingga pada pembentukan serbuk sari ini memang banyak jadinya serbuk sari tapi masing-masing intinya ada 3 yaitu 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif ya untuk pembentukan sel kelamin ketinanya pada tumbuhan tingkat tinggi terjadinya di bunga disebut megasporogenesis nah bagian bunga yang mengalami megasporogenesis adalah bagian putiknya ya atau pada bagian bakal biji yang di sini di dalam sini ya nah pada bagal biji ini ada sel namanya sel induksporomegaspora ya ini kemudian dia mengalami miosis menjadi 4 sel megaspora kemudian 3 sel ini anak-anak akan mengalami mati ya atau reduksi ya tiganya ini mati tinggal 1 aja 1 megaspora yang berkembang kemudian 1 megaspora ini mengalami 3 kali pembelahan intinya aja ya jadi membelah sekali menjadi 2 inti membelah 2 kali menjadi 4 inti dan membelah 3 kali menjadi 8 inti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya nah inti ini yang 8 ini nantinya memposisikan diri yang bagian ini ada bagian ujungnya ya ada seperti terbuka begitu ini ada bagian ujungnya ini namanya antipoda ya antipoda terus yang di tengah-tengah ini yang di sini loh jadi yang 3 ini ini namanya antipoda kemudian yang di tengah ini ini namanya sel telur atau ofum nah 2 inti yang mengapit sel telur ini namanya sinergit ya kemudian ada 2 sel yang bagian tengah sendiri ini ini akan menggabung menjadi satu akan melebur menjadi satu ini namanya inti kandung lembaga sekunder ya kita lihat nah ini posisinya anak-anak ya yang bagian bagian pangkalnya ini ya namanya antipoda 3 inti sel nah kemudian ini ofumnya di apit sinergit baru ini 2 inti menggabung jadi satu namanya inti kandung lembaga sekunder nah kita lihat tadi ada serbuk sari ya serbuk sari tadi intinya ada 3 ya ada 3 kalau terjadi penyerbukan anak-anak yang bekerja dulu adalah inti vegetatif dia menerobos bakal buah ini sampai menuju ke seperti pintunya ini ya di inti vegetatif kalau sudah sampai di ujung seperti ini dia akan melebur akan mati ya mati yang tinggal adalah inti generatif 1 dan inti generatif 2 kemudian inti generatif 1 akan membuai sel telur dia akan menjadi embryo pertumbuhannya ya bakal tumbuhannya ya kalau inti generatif 2 yang ini dia akan membuai inti kandung lembaga sekunder ini akan menjadi endosperat atau cadangan makanannya jadi pada tumbuhan tingkat tinggi itu terjadi 2 kali pembuahan atau disebut pembuahan ganda jadi inti generatif 1 dengan ofum dia menjadi embryo inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder akan menjadi endosperat tapi anak-anak inti generatif ini bisa bolak-bolak ya bisa jadi yang yang inti generatif 2 yang membuai ofum inti generatif 1 yang membuai inti kandung lembaga sekunder seperti itu yang penting ada inti generatif seperti itu demikian anak-anak video ibu kali ini sampai bertemu pada video-video ibu yang lainnya terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb